kerusakan seperti ini teman-teman bisa dinyalakan itu lampunya berkedip semua bersamaan kemudian disini untuk printernya tidak ada gerakan sama sekali teman-teman seperti ini ini print apa di headnya tidak bergerak sama sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel sumber print Cirobon pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tutorial tentang printer Epson seri dotmetric tipe lg2190 untuk tipe ini untuk pengeprinan A3 nanti kita akan coba apanya rusak tapi dari user bilangnya tidak bisa ngeprint kita coba di nyalakan dulu printernya kerusakan seperti ini teman-teman bisa dinyalakan itu lampunya berkedip semua bersamaan kemudian disini untuk printernya tidak ada gerakan sama sekali teman-teman seperti ini ini print apa di headnya tidak bergerak sama sekali terus lampunya langsung modif sambil bunyi alarm dan untuk langkah pertama kalau dinyalakan sempat gerak terus lampu berkedip bersamaan bisa jadi dari dari bagian headnya ini carry unitnya macet teman-teman nanti kita tinggal dicoba diambil pitanya terus kita coba barangkali bisa jadi macet dari pitanya kalau masih bergerak nah terus juga kalau pas dinyalakan berkedip tadi kalau masih bisa bergerak juga bisa dari disini sensor sensor headnya disini bisa jadi dari sini rusak nah kalau yang seperti ini tidak bergerak sama sekali biasanya dia dari bagian mekaniknya atau dari motornya bisa atau bisa jadi dari dari motherboardnya bagian penggerak dari headnya itu biasanya ada yang konslet bisa jadi nanti kita cek aja kondisi printer kita coba di dalamnya terima kasih selamat menikmati 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 yang belum pakai kita temen-temen kita pakai pakaikan kitanya biar jelas hasilnya bagus tetangga Nah ini hasilnya masih dalam kondisi bagusnya Sprinternya ini sudah normal Mudah-mudahan tutorialnya bermanfaat bagi teman-teman semua Jangan lupa klik like dan subscribe channel Sunder Fincir Bom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh